Globalisasi adalah proses integrasi dan pertukaran yang lebih dekat antara negara dan orang berbeda-beda di seluruh dunia yang dimungkinkan dengan menurunnya halangan perdagangan dan investasi, kemajuan dalam telekomunikasi, dan pengurangan dalam biaya transportasi Jika digaku, faktor-faktor ini mengurangi biaya menjalankan bisnis di seluruh dunia, membuka pintu kepada pasar yang jauh lebih besar dibandingkan hanya beroperasi di satu negara saja Globalisasi juga melumpuhkan perusahaan untuk memperoleh suplai dengan biaya yang lebih rendah dan untuk semakin mendiferensiasi produk mereka Akibatnya, ekonomi pasar dunia menjadi lebih terintegrasi dan saling berhubungan Globalisasi juga menyebabkan kenaikan signifikan dalam standar hidup di banyak ekonomi di seluruh dunia Misalnya saja, Jerman dan Jepang, negara-negara yang pada dasarnya hancur setelah Perang Dunia II, berubah menjadi kelompok yang besar didorong oleh perkembangan yang berasal dari ekspor mereka Selain itu, China dengan GDP sebesar 7,5 miliar USD telah menjadi ekonomi kedua terbesar di seluruh dunia setelah United States Penggerak di balik globalisasi ini adalah M&A atau Multinational Enterprise atau perusahaan multinasional yakni perusahaan yang menggunakan sumber daya, kapabilitas dan pembelahan suplai, produksi dan distribusi barang dan jasa di setidaknya dua negara Dengan berinvestasi dalam ratai nilai luar negeri, M&A terlibat dalam investasi langsung atau disebut dengan FDI Contohnya, membuat pesawat Airbus di Eropa menginvestasikan sebesar 600 juta USD di Mumbai, Alabama untuk membangun pesawat jet Mereka melakukan hal ini untuk menghindari halangan impor yang disengaja untuk memanfaatkan kondisi yang ramah bisnis Seperti pajak, biaya tenaga kerja dan juga biaya hidup yang lebih rendah Serta insentif-insentif lainnya yang disediakan oleh negara host tempat mereka berokasi Nah, tentunya M&A membutuhkan suatu strategi global yang efektif Yang memampukan mereka untuk memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif ketika bersaing melawan perusahaan asing dan domestik lain di seluruh dunia Di era digital ini, beberapa perusahaan bahkan terlahir global Yakni, penemu mereka memulai perusahaan tersebut dengan maksud untuk menjalankan operasional mereka memang secara global Contohnya, perusahaan terbasis internet seperti Amazon.com sifatnya memiliki kehadiran yang global Mereka mengkustomisasi penawarnya dengan pasar yang berbeda-beda untuk menghadapi preferensi yang berbeda-beda juga Contohnya, Amazon.com memiliki situs website khusus negara China seperti www.amazon.cn Atau untuk Jerman, yaitu www.amazon.de Dan untuk Brazil, ada www.amazon.com.br Jelas, keputusan untuk menjalankan strategi global datang dari pertiraan perusahaan Bahwa dengan melakukannya, akan meningkatkan keunggulan kompetitif mereka Dan bahwa keuntungan dari globalisasi akan melampaui biaya yang mereka harus keluarkan untuk menjalankannya Nah, ada beberapa hal yang menjadi alasan-alasan utama mengapa perusahaan memperluas ke luar negeri Yang pertama adalah memperoleh akses ke pasar yang besar Menjadi suatu multinational enterprise memberikan peluang-peluang instintifikan bagi perusahaan-perusahaan Dengan economies of scale dan scope yang dapat diperoleh dengan berpartisipasi dalam pasar-pasar yang jauh lebih ruas dan beragam Nah, bagi perusahaan yang berbasis di perekonomian yang lebih kecil Menjadi suatu multinational enterprise mungkin diperlukan untuk mencapai perkembangan atau memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif mereka Contohnya saja, Acer dari Taiwan, Nestle dari Switzerland, Samsung dari Korea Selatan, serta Zara dari Spanyol Jika perusahaan dalam perekonomian yang lebih kecil itu tidak merambah secara internasional Maka pasar domestik mereka seringkali terlalu kecil bagi mereka untuk mencapai economies of scale Yang signifikan untuk membuat mereka dapat bersaing secara kompetitif dengan multinational enterprise lainnya Nah, alasan kedua mengapa perusahaan melakukan peluasan ke internasional adalah untuk memperoleh akses ke faktor input yang berbiayanya lebih rendah Contoh yang paling akrab di telinga kita adalah Banyaknya perusahaan yang melakukan produksi di China karena biaya tenaga kerja rendah dan infrastrukturnya lebih efisien Atau contohnya ada Nike yang melakukan produksi di Indonesia, tempatnya di Tangerang Untuk memanfaatkan biaya tenaga kerja yang lebih murah Nah, kemudian alasan ketiga mengapa perusahaan memperluas operasional mereka ke luar negeri adalah untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi baru Beberapa multinational enterprise menggunakan strategi global untuk mengembangkan kompetensi baru Perusahaan-perusahaan ini melakukan FDI untuk menjadi bagian community of learning yang seringkali ada di daerah geografis ternyata Misalnya, pusat konsep baru Unilever berlokasi di pusat kota Shanghai, China Menarik ratusan sukarelawan yang bersemangat untuk mencoba inovasi produk terbaru perusahaan tersebut Dan di saat yang sama, peneliti Unilever menguntur reaksi dari konsumen mereka di sana Nah, itulah tiga alasan mengapa perusahaan melakukan peluasan operasional ke internasional Terima kasih telah menonton!